Yang masih bingung untuk cari menu berbuka puasa, kali ini Chef Norman akan memberikan menu nih, yang segar untuk Anda berbuka puasa. Yes, menu dari Chef Norman ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini, tapi jangan lupa saksikan kembali Entertainment News jam setengah 12 malam nanti. Thank you so much for watching, have a great weekend, and bye-bye. Bye-bye. So sorry good people, saya Norman, hari ini saya akan membuat es godir, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, ini dia. Saya mempunyai agar-agar dengan tiga warna yang berbeda, ada merah, kuning, dan hijau. Ini terbuat dari agar-agar yang seperti biasa, Anda tinggal beli agar-agar di warung, kemudian dimasak sampai mendidih, lalu didiamkan di dalam lemari es. Boleh diberi pemanis, boleh tidak, tergantung dari selera Anda, karena nanti akan dapat manis dari sausnya, yaitu santan yang saya masak dengan gula merah, kemudian dikasih pandan agar wangi, kemudian dikasih sedikit garam, jadi rasanya lebih gurih. Kita langsung saja, pertama saya masukkan batu esnya, kemudian kita masukkan agar-agar yang kuning. Ini bagus dikonsumsi pada saat Anda bermuka puasa, karena yang kita ketahui dalam agar-agar ini mengandung banyak sekali serat. Agar yang merah, kemudian kita masukkan agar-agar yang berwarna hijau. Kita tuangkan santannya. Kemudian saya beri selasi, ini juga sama, bagus untuk pencernaan Anda. Kemudian kita beri nangka, sebagai perasa dan pewangi. Kemudian kita masukkan daun pandan. Es godir untuk menu berbuka puasa Anda. Good people, selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.